KBR PRIME, PODCAST FOR CURIOUS MIND Semoga amal ibadah kurban kita diterima oleh Allah SWT Hmm, di hari raya ini dipastikan persediaan daging berlimpah Lalu menu apa aja yang jadi favorit Anda nih untuk disantap? Ada berbagai varian menu yang biasanya jadi pilihan di meja makan Kalau yang mau direbus atau berkuah ada sop, ada soto, tongseng dan juga gulai Sementara yang digoreng ada empal dan yang dibakar ada sate Dan juga ada alternatif lainnya Nah, pertanyaannya nih, apakah Anda menikmati aneka sajian daging ini dengan kalap sepanjang hari? Atau masih bisa nih kita kontrol sendiri? Pasalnya dalam beberapa kasus nih, konsumsi olahan serba daging secara berlebihan Berpotensi membahayakan kesehatan seseorang Karena berisiko mengalami peningkatan kadar kolesterol pada tubuhnya Terlebih jika tak tepat cara pengolahannya Lantas, gimana nih? Diet yang benar saat kita berhadapan dengan aneka santapan serba daging Seperti apa konsumsi yang disarankan biar tetap sehat? Kita khusus mau bahas ini, tapi kita dengarkan dulu Komenetizen Plus 62 berikut Yang pertama komentar dari VXX Selamat hari raya Idul Adha kawan-kawan Jangan terlalu banyak makan daging Nanti pusing Add underscore in XX Lebih pusing gak punya uang bang daripada kebanyakan makan daging Lanjut add that XX Kebiasaan orang saat Idul Adha adalah selalu masak daging dalam jumlah yang banyak Dan berujung dihangatkan berkali-kali Bolehkah daging yang sudah dimasak tersebut dihangatkan berulang kali? HLXX Rayaan hari raya Idul Adha identik dengan kurban dan ibadah haji Saat Idul Adha akan mengonsumsi banyak daging Tentu dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh Maka dari itu, perlu diperhatikan pola makan Agar kolesterol tetap stabil saat Idul Adha Add yet XX Konsumsi daging kambing dan sapi emang kurang di NKRI emang kurang yes Untung ada Idul Adha Add next XX Kenapa tiap Idul Adha seringnya dapet jeroan atau gak kaki sapi ya? Potongan daging yang biasa jadi stik kayak sirloin, tenderloin, atau tomahawk itu pada kemana sih Kalau sapi abis dipotong di it Add MSXX Babok daging Add lal XX Mending bikin sate kambing, sate sapi, atau sate whitney Add kue XX Alhamdulillah tahun ini aku sudah berkurban Kurban perasaan Add deo XX Idul Adha gini ngarepnya udah bukan dikasih daging lagi Tapi tulang, tulang punggung maksudnya Yang terakhir add bat XX Idul Adha juga mengajarkan kita sikap optimis Kupon daging kurban belum didapat Namun resep dan bumbu sudah disiapkan What's Trending KPR Pagi Jalan Pagi Radio paling update Saat idul Adha gimana sih pola konsumsi daging masyarakat? Pakai ngerem? Atau gaswal aja nih? Kita denger yuk pengalaman mereka Nama aku Nasir Ocevan Nanzil Hadi Usia aku 21 tahun Biasanya kalau menu favorit pas idul Adha tuh Mama suka masak daging kurban jadi rendang sih Atau enggak dibikin sup-sup gitu Itu udah jadi menu andalan banget buat di rumah Kalau lagi idul Adha Terus aku enggak bakal langsung ngabisin full seharian juga Pasti kan ada kombinasi menu lain juga ya di rumah Kalau misalnya lagi musim hari raya juga Soalnya keluarga aku juga concern sama kesehatan Jadi emang udah tetep dibatesin sih Tau kan emang dagingnya enggak bakal basi juga Kalau misalnya itu diolahnya buat besok-besoknya Nama aku Alvino, usia aku 20 tahun Kalau menu favorit aku pas idul Adha Kulai kambing sih Atau biasanya nyatnya bareng temen-temen juga Jadi udah rutin tiap tahun tuh kayak gitu Aku enggak langsung ngabisin lagi itu sih Malamnya bakar-bakar buat sate Sisanya yang ngolah mama deh Biasanya dia yang kreasiin menunya dicampur sayur-sayur juga Jadi walaupun enggak diet Tetep terkontrol juga makanannya Buat yang penasaran soal pengaruh daging nih Bagi tubuh dan seperti apa risikonya Ini dia penjelasan dokter spesialis Gizi Dokter Etisa Adim Murubawani MSI SPGK Sebenernya tuh enggak ada salahnya loh Makan daging justru malah daging itu Entah itu daging kambing, daging sapi gitu Itu adalah suatu sumber protein yang sangat tinggi ya Yang cukup tinggi dalam 100 gram Kita bilangnya kalau kita 100 graman gitu ya Itu proteinnya tuh cukup Sekitar kebutuhan kita tuh sekitar Hampir 50% dari kebutuhan protein Sehari itu Satu orang dengan berat-berat kurang lebih 50 Itu mungkin 60 gram protein butuhnya Nah 100 gram daging itu bisa sekitar 20 gram Jadi kan sebenarnya sudah lumayan lah ya Nah cuman memang yang dipermasalahkan itu cara pengolahannya Temen makannya daging itu apa aja Nah itu yang harus kita atur Kalau dagingnya sendiri tuh sebenernya tidak masalah Terus selain dia ada proteinnya dia mengandung Sat besi yang tinggi Kamin B nya juga cukup Jadi jangan salahkan dagingnya lah Dibagikan dari masing-masing masjid gitu ya Sudah dengan packagingnya gitu Nah kan sebenarnya kita enggak bisa milih ya Kita enggak bisa milih ini dagingnya yang rendah lemaknya kah Yang tinggi lemaknya kah gitu Nah dengan kondisi seperti itu Kalau kita mau memasak Sebaiknya memang apa ya Tidak harus semuanya satu plastik itu langsung dimasak semua Dalam waktu yang bersamaan Jadi kan dipotongin kecil-kecil sesuai dengan kebutuhannya Kemudian dimasukkan kulkas Dan dimasaknya juga sebaiknya tidak dengan yang bersantan Kemudian tidak digoreng Kemudian kalaupun misalnya kita mau sehat Mencoba sehat gitu dengan dipanggang Nah cuman enggak harus diingat Dipanggang pun tuh kadang memakai Apa ya margarin, mentega gitu ya Biar juicy, biar rasanya lebih enak Itu juga sumber lemak juga Nah jadi memang kita sebaiknya harus apa ya Sebesar menghindari pengolahan makanan yang dengan Secara tadi di santan Santannya itu kan biasanya kental banget Nah itu juga sebaiknya jangan Kemudian digoreng juga dengan digoreng minyak Itu sebaiknya juga dikurangi Paling bagus, paling dianjurkan sebenarnya dalam bentuk sop daging Dalam sop dagingnya kan biasanya ada wortel Ada sayur-sayuran yang lain Nah itu terkombinasi gitu Akhirnya bisa menghasilkan makanan yang enak Ditambah lagi kita mengurangi Seringnya kan dikatakan daging kambing ya Misalnya daging kambing itu bikin tensinya tinggi Jadi sebenarnya yang salah itu bukan dagingnya Cuman saat kita mengolah makanan Itu biasanya kita kan pakai garam yang banyak Pakai penyedap, bumbu-bumbu penyedap yang banyak Dimana disitu tuh kandungan natriumnya Kandungan di dalam garam itu ada set yang namanya natrium Itu yang sifatnya itu menarik cairan Di dalam tubuh kita Kalau cairannya yang berlebihan nanti Dalam jangka panjang Dengan ada proses di dalam tubuh kita Akhirnya tensi kita akan naik Bukan dagingnya yang membuat tensinya tinggi Cara pengolahannya, bumbu-bumbunya Itu yang membuat Kalau di konsumsi dalam jumlah yang banyak Jadi menaikkan tekanan darah Inside Out 2, sekuel film animasi dari Disney dan Pixar Mengukir sejarah dengan mencatat preview box office Terbesar pada 2024 di Amerika Serikat Menurut laporan dari Variety Film ini dapat mencapai antara 80 hingga 90 juta dollar AS Dalam akhir pekan pertama penayangannya Capaian ini membuat Inside Out 2 berpotensi menjadi film Dengan pembukaan terbesar tahun ini Mengalahkan film Warner Bros. seperti Dune Part 2 Dan Godzilla X Kong The New Empire Inside Out 2 masih akan ditayangkan di pasar internasional lainnya Seperti Perancis, Italia, Spanyol, Tiongkok, Jepang, dan Brazil Setelah penayangan perdana akhir pekan ini Layanan video berlangganan Netflix telah mengumumkan rilis teaser terbaru Untuk serial Sweet Home musim 3 Yang dijadwalkan tayang eksklusif mulai 19 Juli 2024 Serial Sweet Home telah menarik perhatian penggemar dengan premisnya yang unik Tentang manusia yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah serangan monster Yang mengubah dunia mereka Musim ketiga ini diharapkan menjadi puncak perjalanan Hyun Soo Dan rekan-rekannya dalam menghadapi invasi monster yang semakin besar Sweet Home musim 3 akan menyuguhkan konflik dan drama yang mendebarkan bagi para penggemar Each Park, penyanyi dan musisi Korea Mengumumkan kolaborasi istimewa dengan penyanyi Indonesia, Hindia, atau Bhaskara Putra Dalam single terbarunya yang berjudul Right Where You Left Me Kolaborasi ini diumumkan melalui akun pribadi Each Park Right Where You Left Me direncanakan akan dirilis secara resmi pada tanggal 5 Juli 2024 Dan akan tersedia di berbagai platform streaming musik Kolaborasi antara Each Park dan Hindia ini diprediksi akan menjadi sorotan utama Di kalangan penggemar musik dari kedua negara Selain proyek kolaborasinya, Each Park juga tengah mempersiapkan tur konser Asia Bertajuk Queen Doran Stop Following Yang akan menyambangi beberapa negara termasuk Indonesia Each Park akan menggelar konser di Bengkel Space, Jakarta Selatan Pada tanggal 4 September mendatang What's Trending KPR Pagi Jalan Pagi Radio, paling update Lantas gimana dong ya cara konsumsi dan komposisi diet daging yang tepat? Nah kita tanya langsung aja nih ke pengurus pusat persatuan Gizi Indonesia Dan peneliti Gizi dan Kesehatan Masyarakat dari Badan Riset Inovasi Nasional Brin Ni Ketut Arias Tami Bu Ketut, di idul adha ini kan identik banget dengan daging-dagingan yang kemudian diolah jadi berbagai jenis makanan Lantas bagaimana bu mengimbangi asupan Gizi saat menu utamanya daging? Apa saja kira-kira yang perlu ada di piring kita? Kalau bicara apa yang perlu ada di piring secara konsep Gizi dan kesehatan itu Sebetulnya adalah menyebabkan ya Kalau kita tidak punya penyakit Tentu once in setahun gitu Sekali-hanya sekali-kali gitu Kemani Kalau tidak punya penyakit Catatkan saya Penyakit apa yang dimaksud? Misalnya punya hipertensi Kanan darah tinggi Kolesterol tinggi Di biadet Pak pinja Itu semua memang harus pola menerapkan pola diet Tidak boleh Apapun itu Tidak boleh menjadi sebuah kesempatan Karena lagi banyak daging Paham maksud saya? Kalau kita setahun sekali misalnya pesta daging Karena ada banyak sekali nih stok selama kurban Itu masih diperbolehkan nggak? Atau gimana sih dampaknya terhadap kesehatan kalau kita makan berlebihan? Satu itu dulu ya Satu konsepnya dulu ya Jadi kalau konsepnya kita sehat Berat badan normal Itu kira hanya seminggu gitu lah Ya Itu konsepnya dipegang Sebab kalau saya bilang boleh Terus kan tergantung kondisi orang Kalau udah obesiti We don't have to Niputin karena ada kesempatan No Api Ya udah simpen Jadi udah diperasa Regular gitu loh Harus berfoya-foya Api Kalau misalnya memang orang itu memang gisinya normal saja Sehat Tak ada penyakit Apalagi dia kurus Kurang gisi Itu pesta kesempatan Boleh gitu loh Jadi tergantung kondisi orang Dia memang kurang gisi Sangat boleh gitu Kalau buat balitan masih oke Tapi kalau buat dewasa Buat remaja masih permitit Kalau buat dewasa Tadi Konsep-konsep yang saya sebut tadi Yang harus diperhatikan Kalau dia punya penyakit Kalau dia sudah kelebihan berat badan Kalau dia punya kolesterol tinggi Gitu gitu Iya Iya karena Kenapa usia mempengaruhi Ketika seseorang usianya udah di atas 35 Proses metaboliknya Dia agak menurun Tidak sesekpat ketika remaja Jadi Kalau proses metaboliknya menurun Artinya Slow absorption gitu Slow Jadi apa yang dimakan Itu agak lambat Pengolahan tubuhnya Penyerapannya gitu Dan nanti ujung-ujungnya berlebih Nanti disimpan jadi lemak Kalau dia dalam tubuh Kalau disimpan jadi lemak Gitu lah Hirusannya udah nanti Jadi penyakit Karena dia Tapi melalui gemuk tulen Tidak ujuk-ujuk Simpan lemak sekarang Terus sakit besok No Gitu Karena perlu proses Oke Baiknya setiap orang tuh Makan daging merah Berapa gram ya Sehari Maksimal Kalau untuk standar menu Indonesia Sekali makan itu Boleh sampai 35 gram Oke lah Gitu Jadi Kalau kita bandingkan Sama dengan Sepotong rendang gitu ya Tuh Untuk sekali makan Ya Tapi Saya bagi nutrician Sebagai ahli visi Saya akan saja Setiap hari itu Tidak harus Daging melulu Jadi Misalnya Pagi makan ikan Siang makan daging Malah makan kelor Kayak gitu Cuman Kalau dalam rangka Lebaran begini Ya oke lah Gak usah pakai variasi deh Gak apa-apa Daging-daging-daging Berarti Kalau 35 gram Persekali makan Jadi sehari Maksimal 100 gram lah Dalam kondisi lebaran Kalau hari-hari biasa Jangan begitu Iya bisa membedakan ya Kalau dalam mengulas Bisa membedakan itu Iya Kalau sampai kolesterol naik Kira-kira apa Yang mesti dilakukan Makanan apa saja nih Yang perlu dikurangi Atau bahkan dihindari Jadi gini Kalau secara konsep sehat Jangan tunggu kolesterol naik ya Kenapa? Kenapa? Karena Kalau udah kolesterol naik Kolesterol itu Tidak seperti gula Kolesterol itu Tidak seperti Bicara gula Di dalam darah ya Kalau gula Sekarang kita minum Begitu cek darah Udah langsung naik Kadar gula darah Kalau kolesterol Butuh waktu Perlu proses Mungkin Tidak cukup Sekarang makan daging Sekilo Terus minggu depan Langsung dikik kolesterol Juga belum tentu Karena dia mengalami Proses yang cukup panjang ya Dalam pengolahan tubuh Sampai menyimpang Sampai dia menjadi Jenuh di dalam tubuh gitu Jadi intinya Tadi Kalau misalnya Sampai terjadi kolesterol Apa yang dilakukan? Yang jelas Cek darah Kelaburasi Yang disitu akan keluar Biomarker Namanya HDL dan LDL Komposisi darah kita High HDL Itu bagus Kalau High LDL Itu tidak bagus Jadi itu ada kombinasi Kalau kita Ngecek Laboratorium Jadi Intinya Gimana kita Sampai kolesterol Tinggi Kita harus Cek Darah Laboratorium Baru Dari situ Akan keluar Komposisi Tingginya Yang mana ada Lisi HDL LDL Itu biasanya Indikator yang akan Keluar dari Laboratorium Kalau Lisi tinggi LDL tinggi Ini sudah menjadi Satu indikasi Tinggi Tinggi Kolesterol Indikasi 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 Itu belum Jadi penyakit Indikator Yang bisa Menjadi sakit Jadi Kalau sampai Itu LDL Tinggi Maka Kalau konsul Maka akan Dikalang Kurangi Makanan Mengandung Lemak Apa itu Makanannya Mengandung Lemak Termasuk Daging Daging merah Kulit ayam Jeruan Saksi Ayam Kambing Sama itu Pokoknya Semua jeruan Mengandung Kolesterol tinggi Otak Juga Otak Liver Otak Binja Jantung Itu semua Kemudian Dia juga Termasuk Telor Telor itu Kolesterol tinggi Di bagian kuning Tapi ya Di bagian kuning Telornya Makanya Sering sekali Kita rekomendasi Kalau orang punya Kolesterol tinggi Bukan Dilarang Makan telor Karena telor Itu protein yang bagus Tetapi Kuningnya Barangkali Dipindahin ke orang Jangan dimakan Kalau sudah sampai tinggi ya Kalau masih sedang-sedang Cut off-nya itu Biasanya Kalau Dia itu Pakai 200 Kalau misalnya Kolesterolnya Tipik Cut off-nya itu 200 Kalau di bawah 200 Aman Kalau di atas 200 Diet Selepas Pesta Daging Di Kurban Ini Kita Mesti Memperbanyak Asupan Apa Kembali Artinya Selalu Sajet Yang Daripada Alibisi Untuk Makan Sehat Adalah Makan Seimbang Makan Seimbang Itu Pernah Lihat Isi Piringku Jadi Slogan Makan Seimbang Dan Isi Piringku Isi Piringku Itu Sebuah Piring Dengan Gambar Yang Dibagi Sepertiga 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 Jadi Nasi Itu Cukup Serialia Atau Nasi Atau Lain-lain Nggak Nasi Mie Juga Serialia Itu Cukup Sepertiga Piring Setengahnya Itu Terdiri Dari Sayur Dan Buah Seperti Itu Mbak Seperti Enam Itu Dari Laut Pau Bisa Bayangkan Misalnya Bikin Gambar Bulat Dibagi Tiga Dulu Sepertiga 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 Yang Sepertiga Satu Itu Isinya Bahan Makanan Pokok Nasi Mau Mie Mau Kentang Singkong Itu Termasuk Bahan Makanan Pokok Itu Hanya Sepertiga Piring Dalam Sehari Kemudian Sepertiga Jadi Yang Sepertiga Kedua Itu Belah Dua Lagi Jadi Satu Potong Satu Payenya Itu Kan Sepertiga Jadinya Sepertiga Itu Laut Pau Dan Jadi Sepertiga Sama Sepertiga Lagi Itu Adalah Buah Dan Sayur Komposisi Menu Sehat Nah Jadi Kalau Dalam Rangka Lebaran Ya Seperti Saya Bilang Tadi Boleh Testa Boleh Enggak Mungkin Hanya Semen Sehari Ketekan Sampai Seminggu Tetapi Tetap Juga Diimbangi Makan Buah Dan Sayur Gitu Supaya Juga Enggak Lemak Melulu Yang Masuk Ketibuh Gitu Karena Dulu Kan Istilahnya Empat Sehat Lima Sempurna Itu Ada Yang Lima Itu Susu Nah Sekarang Nomor Susu Jadi Makan Seimbang Dan Bervariasi Gitu Kuncinya Makan Seimbang Dan Bervariasi Itu Kuncinya Untuk Setiap Hari Makan Kalau Pengolahan Dagingnya Sendiri Adakah Rekomendasi Bagusnya Dimasak Dengan Cara Apa Bu Kalau Yang Mau aman Jangan Dioreng Karena Daging Sendiri Banyak Lemak Jadi Kita Olah Bisa Dibakar Tapi Kalau Ngebakar Daging Jangan Sampai Gosong Karena Gosong Itu Nanti Bisa Ada Oksidan Di situ Itu Jusus Semicu Terjadinya Kanker Di dalam Situ Jadi Misalnya Kita Lihat Stik Gitu Kan Gak Gosong Kan Nah Itu Ya kan Oke Kemudian Dipetes Bisa Dipetes Disincang Dulu Dikasih Dumbu Dumbu Itu Juga Memperkaya Mikronutrien Mikronutrien Itu Maksudnya Satgisi Mikro Yang Kita Butuhkan Dalam Asupan Tubuh Sehari-hari Ada Satgisi Makro Dan Satgisi Mikro Yang Makro Itu Kita Sering Sebut Karbohidratrien Lemak Sedangkan Yang Mikro Kita Kenal Dengan Istilah Vitamin Mineral Dan Trace Elemen Jadi Kembali Lagi Proses Apa Yang Baiknya Dilakukan Ya Termasuk Dibakar Ya Tapi Tidak Bosong Dan Direbus Dikukus Misalnya Bikin Tongseng Juga Ya Oke Tapi Kalau Mau Lebih Aman Jadi Lemak-lemaknya Sudah Disingkirin Aja Lai Karena Subuh Kita Bisa Dikin Lemak Baik Terima kasih Pengurus Pusat Persatuan Gizi Indonesia Dan Peneliti Gizi Dan Kesehatan Masyarakat Dari BRIN Nih Ketut Aryastami Di akhir perjumpaan kita Saya mau ajak Anda Menyimak rangkuman Berita Daerah Pilihan Dalam Whatsapp Indonesia Berikut ini Whatsapp Indonesia Dimulai Dari Aceh Pemerintah Kota Banda Aceh Menyambut Perayaan Idul Adha 1445 Hijriah Dengan menyiapkan Sebanyak lebih dari 1400 hewan kurban Untuk disembeli 1138 ekor sapi Dan 270 ekor kambing Kontribusi dari masyarakat Setempat mencakup 1054 ekor sapi Dan 253 ekor kambing Sementara Pemerintah Kota Banda Aceh Sendiri Menyumbangkan 87 ekor sapi Serta sisanya kambing Hewan kurban ini Akan diperuntukkan Bagi masyarakat Kurang mampu Di berbagai gampong Atau desa Pejabat PJ Wali kota Banda Aceh Amiruddin Mengatakan Pendataan hewan kurban Telah dilakukan Secara teliti Agar distribusinya Merata Ia juga mengingatkan Untuk menjaga kualitas Dan kesehatan Hewan kurban Selanjutnya Menuju Yogyakarta Rektor UIN Sunan Kalijaga Suka Yogyakarta Al makin tanggapi Fatwa MUI Soal larangan Salam lintas agama Menurut ahli Sosiologi agama Indonesia tersebut Larangan tersebut Justru merupakan Kemunduran toleransi Beragama Di Indonesia Menurutnya Ucapan salam Dalam bahasa asing Selain salam milik Agama sendiri Juga memiliki arti Dan makna yang sama Yakni Keselamatan Kesejahteraan Kesehatan Dan karunia Ia menyilakan Jika MUI Melarang Karena banyak fatwa Juga yang tidak Dipakai Namun Ia justru Merekomendasikan Salam lintas agama Setali tiga uang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Kolil Stakuf Juga mengatakan Pengucapan salam lintas agama Tidak tepat disebut Mencampur adukan Ibadah agama Menurutnya Tidak semua Salam keagamaan Dikategorikan Sebagai ibadah Ia menekankan Penggunaan salam Dalam pidato Atau pertemuan Tidak selalu bermakna ibadah Melainkan Tanda kerukunan Antar umat beragama Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia MUI Menetapkan fatwa haram Bagi umat Islam Untuk mengucapkan Salam lintas agama Berdimensi doa agama lain Terakhir Mampir Kalimantan Dalam upaya Pelestarian budaya daerah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalimantan Timur Muhammad Kurniawan Mengajak para seniman Budayawan Dan generasi muda Setempat untuk Mengoptimalkan Pemanfaatan Taman Budaya Kaltim Pada acara Festival Seni Budaya dan Literasi Yang diselenggarakan oleh Tirto Negoro Foundation Di Taman Budaya Kaltim Kurniawan menekankan Pentingnya Memanfaatkan Fasilitas yang tersedia Di Taman Budaya Untuk mendukung Ekspresi seni Dan kegiatan budaya Festival Seni Budaya Dan Literasi ini Sukses menarik Perhatian banyak pengunjung Dari berbagai kalangan Baik kalangan muda Maupun pemerhati seni Dan budaya Ada berbagai pertunjukan seni Seperti tari Musik Dan baca puisi Yang bisa dinikmati Masyarakat umum Demikian Whatsapp Indonesia Hari ini Terima kasih sudah Mendengarkan WhatsTrending Jangan lupa Terus mendengarkan Podcast WhatsTrending Di KBRprime.id Dan aplikasi Mendengarkan podcast Lainnya Saya Hero Hetami Pamit undur diri Stay safe And happy Bye-bye What's Trending KBR Pagi Jalan Pagi Radio Paling Update Paling Paling